Sistem sertifikasi ISMO juga memberikan banyak manfaat bagi penerimanya. Manfaat tersebut telah dirasakan oleh Koperasi Perkasa Nalotantan yang berlokasi di desa Sungai Ula, Nalotantan, Kabupaten Rangin, Jambi. Koperasi KPNT merupakan koperasi yang beranggota 532 petani kelapa sawit suadaya dengan luas lahan sekitar 2.497 hektare. Sekedar catatan, Koperasi Perkasa Nalotantan telah mendapatkan sertifikat ISMO sejak tahun 2019 lalu. Manfaat besar sertifikasi ISMO mampu dirasakan oleh Koperasi Perkasa Nalotantan dan seluruh anggotanya. Guna memperoleh sertifikasi ISMO, Koperasi KPNT didukung oleh salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Merangin, Jambi, yakni PT Akrindu Indah Persada atau AIP yang merupakan salah satu anak usaha Wilmarkro. Sertifikasi ISMO memang tidak memiliki dampak langsung terhadap naik harga TPS sawit petani suadaya. Namun, dengan dukungan pelatihan budidaya dan praktik budidaya yang baik dan sesuai, tentunya akan membawa dampak positif terhadap peningkatan pendapatan akibat dari kualitas TPS yang makin baik yang dihasilkan petani. Sementara itu, Manajer Grup Koperasi Perkasa Nalotantan, Pritka Purnawirawan, Ahmad Fahmi, mengatakan, memiliki sertifikat ISMO, Permudah Petani Suadaya menerima bantuan sarana dan prasarana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BBDPKS. Terbukti, pada tahun 2021, pihak Koperasi Perkasa Nalotantan menerima bantuan jalan usaha tani sepanjang lebih kurang 12 km. Peningkatan jalan tersebut menjawab mimpi para petani untuk lebih sejahtera. Para petani sudah lama berharap adanya pembangunan jalan karena sangat dibutuhkan petani untuk memangkas ongkos pengangkutan hasil panen dari kebun ke pabrik, serta untuk mengoptimalkan produksi. Dengan adanya pembangunan dari pemerintah, berupakan sebuah anugerah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan perkebunan ke depannya. Selain peningkatan jalan usaha tani, KPNT yang menjadi pelopor jalan usaha tani Indonesia, dana BBDPKS juga akan mendapatkan bantuan satu unit alat berat dari sumber bantuan yang sama. Satu unit alat berat untuk KPNT saat ini telah berada di BBDPKS dan masih menunggu tender dalam pengiriman ke Kabupaten Perangin pada Direktorat Jenderal Perkebunan. Tak sampai di situ saja, bahkan pada tahun 2021, anak-anak petani di Koperasi Perkasan Nalotantan mendapatkan biasiswa pendidikan ke perguruan tinggi. Hal ini tentunya begitu besar manfaat sertifikat ISPO yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini kementerian pertanian kepada petani swadaya. Keberhasilan dan prestasi Koperasi Perkasan Nalotantan adalah kemitraan. Kemitraan salah satu kunci utama para petani sawit swadaya menuju pengelolaan sawit yang berkelanjutan. Besar harapan saya untuk para petani sawit ikut serta di dalam program-program pemerintah salah satunya sertifikasi ISPO agar supaya kita dengan mudah untuk mendapatkan program-program pemerintah dari dana BPDPKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nul Salasabila. Saya adalah salah satu penerima biasiswa BPDPKS yang saat ini kuliah di Kampus Institut Teknologi Sawit Indonesia yang tepatnya di Medan. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Koperasi Perkasan Nalotantan karena telah membantu saya agar bisa kuliah di Kampus ini melalui jalur biasiswa BPDPKS. Untuk Koperasi Perkasan Nalotantan dan BPDPKS semoga kedepannya semakin sukses dan bisa mengwujudkan generasi baru kepada petani sawit Indonesia lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti diketahui sebelum diterbitkannya sertifikasi ISPO petani swadaya harus menjalin kemitraan melibatkan perusahaan kelapa sawit dengan adanya kemitraan petani kelapa sawit terlindungi sehingga harga yang diterima petani tidak akan berbeda dengan hasil penetapan harga terkini yang telah diumumkan. Adanya sertifikasi ISPO perkuat kemitraan untuk masa depan sawit Indonesia berkelanjutan didukung BPDPKS. Kemitraan selain untuk memperkuat rantai pasok juga agar petani mendapatkan fasilitas terutama untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendapatkan pembiayaan. Dengan begitu, petani bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil kebun. Petani juga mendapatkan akses kemitraan dengan pabrik sehingga mendapatkan harga jual yang adil. Untuk itu, pemerintah mendorong untuk petani suwadaya segera membentuk kemitraan dengan pabrik kelapa sawit terdekat supaya dapat terlindungi oleh Aturan Permen No. 1 Tahun 2018 sebab jika tidak bermitra, maka harga akan berlaku mekanisme pasar. Dari Kabupaten Merangin, Tim Liputan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!